Intro Satu orang satuan pengaman atau satpam PTPN3 kebun bangun mengalami luka bakar pada bagian kaki setelah warga penggarap yang menguasai lahan PTPN3 itu menyiram bensin dan membakarnya Peristiwa yang dialami Sumino tersebut terjadi saat ia dan rekannya melakukan pengamanan pemeliharaan tanaman sawit di lahan HGU milik PTPN3 kebun bangun di kota pemantang Syantar, Sumatera Utara Masa penggarap yang berjumlah puluhan orang kemudian datang melakukan aksi provokasi dengan menghalangi dan membakar ban bekas di lokasi kejadian Lalu salah seorang warga penggarap menyiram bensin pada kaki Sumino Satuan pengamanan kemudian mengamankan pelaku namun berhasil melarikan diri Tak terima kejadian itu Sumino kemudian melaporkan ke Polsek Syantar, Martoba Pihak PTPN3 pun berharap progres pemantang Syantar dapat menangkap pelaku Dan hingga kini pihak PTPN3 masih melakukan upaya pembersihan lahan yang telah digarap warga hingga belasan tahun Kita tegaskan bahwa hari ini kami hanya mencoba memelihara tanaman yang sudah kami tanam sebelumnya Makanya ada kegiatan penggemburan tanam dengan melupu Namun upaya-upaya mereka untuk menghalangi pekerjaan ini juga sangat kita kecewakan Apalagi ada penyerangan kepada personil Tentunya kami selaku warga negara juga menuntut adanya penegakan hukum Dari pemantang Syantar, Sumatera Utara, Jawa Merita melaporkan Terima kasih telah menonton!